Apakah kalian sedang di luar rumah dan tidak bawa charger? Atau mungkin kalian males banget bawa powerbank? Saya punya solusinya. Beberapa saat yang lalu saya sudah membuat video ini dan view-nya mencapai 7 juta views sampai hari ini. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cek komen yang di sini. Dan banyak banget yang tanya ke saya, Bang bisa nggak kalau buat Android? Oke, untuk kalian follower-follower saya, saya mencari tahu bagaimana caranya untuk ngecas HP Android yang cepat singkat seperti video sebelumnya. Nah, untuk ngecas HP Android ini, kita membutuhkan cara yang sedikit berbeda dengan iPhone. Jika untuk iPhone kemarin, kita menggunakan ABC Alkaline ukuran triple E, kali ini untuk Android, kita menggunakan ABC Alkaline juga ukuran double E. Ingat ya guys, double E. Lalu langkah pertamanya, sama juga seperti di video sebelumnya. Kita gosok-gosokkan seperti ini, sekitar 10 detik kalau Android. Setelah itu, kedua ABC Alkaline ini diketukkan di bagian belakangnya seperti ini. Tiga kali. Jika sudah, kalian siapkan handphone Android kalian yang baterainya tinggal dikit. Ini baterainya saya tinggal 20% ya guys, bisa lihat ya. Ini 20%. Siapkan kabel kalian. Colok ke handphonenya. Siapkan ABC Alkaline-nya keadaan terbalik seperti ini ya. Positif dan negatif terbalik seperti ini, kalian genggam di tangan seperti ini. Oke, jika sudah, kalian tinggal tekankan aja seperti ini. Lalu kalian lihat baterainya ya. Ini saya agak mundur. Dan lihat, baterainya pelan-pelan ngecas. Lihat ya, kalian tempelkan aja seperti ini. Dia nge-full, tiba-tiba nge-full langsung. Dan, full! Cepat banget kan fullnya? Tuh, keren banget. Tuh. Dengan begini, kita bisa pakai HP Android kita lagi nih. Lihat, sudah full. Dan bisa kita pakai lagi. Ini, biar jelas saya pakai kamera belakang ya. Udah full guys, 94%. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka kehabisan baterainya ya. See you on the next tutorial. Bye! Sampai jumpa!